dia kan terkenal juga tandem-tandem ya pasangan-pasangan gitu dan dia adalah salah satu pengumpan yang handal sekali loh, semua yang ditandemin sama dia pasti menonjol temon secara ini, secara citra gitu menonjol mama dede menonjol abdur, ahri, eh siapa namanya mama, gilba, semuanya menonjol harusnya para capres kita tuh gak usah bingung lagi milih pasangan untuk 2024 karena udah ada temon yang menonjol kan jangan masih bahan ini mah nanti sama wakilnya diem-diem aja juga kalau dia tapi mungkin secara kasat mata dia tuh orang yang tanpa celah gitu hidupnya baik-baik aja, menurut gue enggak dia perjalanan karirnya juga sempat tersiok-siok guys dia kan pernah kena narkoba ya udah pada tau kan ya narkoba, hidupnya berantakan, hancur tapi setelah rehab, sembuh sekarang lihat karirnya cemerlang yang awalnya cuma jadi asisten pelawak sekarang udah jadi pelawak yang punya banyak asisten ini pelajaran buat asisten-asisten matching up dia kalau mau sukses nyabu anjing nyabu hidup lurus-lurus aja mah karir gak kemana-mana guys silsit aja gitu silsit aja gitu